Ini laki-laki itu jadi lho. Kalau Mbak Ijam memang nggak mau keluar dari rumahnya, jadi menjadi tempat tinggalnya itu. Ini lah jerukunci ya Pak ya. Meninggal tapi ya? Ya, terkena hawan dimana juga. Di rumahnya mah karena dia nggak mau keluar? Ya, 2 anak oktober waktu itu. Kenapa dia nggak mau keluar? Kerana apa harusnya? Kan jerukunci. Yang ngejaga. Nah, di sana juga ada 30 dapat orang yang ngejaga. Semoga nggak mau keluar. Ada 2 wartawan juga. Meninggal nih. Ini masih asli ya Pak ya. Ini penyok. Ini sempat dibuat bangker juga di sini ya. Sejarah 4 ilmu. Itu ketimbang Marjan ya kayak gini. Bangkernya sebelum menggunakan erosi kayak gini Pak. Ini ruang lindung bawah tanah buat pelindungan kalau ada awan panas gitu. Tapi ternyata waktu kejadian 2006, ada 2 relawan yang memanfaatkan bangker itu tidak bisa selamat. Karena kondisi bangker ketimbun nafas seperti itu. Sampai suhunya melebih 300an derajat ya. Seperti itu. Vakuasi. 3 hari. Tapi sekarang ko dia kalo memast worrya. Punca Romansydto. Kesampai Romansydto. Tahu sins. Karena, ternyata compulsorun ada harus ada sama았 Ap. Sampai open. Atau curry bureaucracy. bersyukurlah untuk anda yang terlindar dari bencana ini sisa-sisa burung ayam terapi tak pernah ingkar janji kita sambar mandi ini yang punya bapak srianto bapak srianto dia masih rumahnya ini rumahnya sepatnya di satu kuartu punya rumahnya yang kreatifkan bunuhnya kemudian di sini di sini di sini tapi itu aktivitanya hampir semua masyarakat itu masih ke sini masih memberi arah sapi ini nyari rumput di sini ini barang-barang ini barang-barang diur barang-barang diur cerusnya itu orang tuanya ya itu yang gue namanya itu orang tuanya itu orang tuanya itu jen pasti kaget kau setelah kena erupsi pertama kali oh yang mbak barjanya selamat ya ada dua wartawan yang main mobil ini dua orang dari Panyus besok kena yang 5 november itu tadi sampai nantar kayak gitu ini udah gak kelihatannya berkali ini lebih dua kali dia kena ya ya dua kali ya 2-6 sama 5 november ini anak-anaknya di mana pak? ini sekarang di tempat relokasi seperti ini tempat ya nah ini tempat relokasi dari pemerintah ukuran 5x6 dia hampir semua ya kena kok kan jadi 2 tim seperti ini ini dari tempat ini di tempat ini tapi yang bahaya malah yang kebawah karena kebawah karena musim-musim terjadi banjirlah dingin jadi material itu kebawah ke kota jadi lebih bahaya kebawah sini daman bahaya jadi menamakan kebetulan ini seperti ini ini juga ini sih yang kita mau lakukan ya ini juga ini juga kalian aja nah ini terlalu keturunan tapi ini juga 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 selamat menikmati